Jalan Layang Pesing Jalan Layang Pesing Jalan Layang Pesing Kondisi korban yang terjatuh dari flyover masih dirawat di rumah sakit dengan luka patah tulang di beberapa bagian tubuh. Polisi masih memeriksa pengendara mobil karena dianggap lalai. Selamat detang, selamat kembali bergabung. Di AINIS Room, disini kita akan berbincang berdiskusi mengenai isu-isu fenomenal kontroversial dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Mirsa kecelakaan mau terjadi di jalur tol Trans Sumatera Lampung akibat kecelakaan satu orang meninggal dunia. Dalam rekaman video amatir warga, mobil SUV ringsek setelah menghantam bagian belakang truk. Kecelakaan ini bermula saat truk berjalan dari arah Bandar Lampung di jalur lambat. Tiba-tiba dari arah belakang minibus berpenumpang tiga orang datang dengan kecepatan tinggi. Diduga penyebab kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil SUV tidak bisa mengendalikan kedaraannya. Saat terjadi kecelakaan, kondisi tengah hujan deras dan jalan bergelombang. Akibat peristiwa ini, sopir minibus tewas di lokasi. Sedangkan dua penumpang lainnya yang mengalami luka berat dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan maut ini ditangani petugasat lantas Pores Lampung Tengah. Seorang wanita tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya dihantam truk di Sukabumi, Jawa Barat. Keluarga korban histeris saat menyaksikan jenazah korban di rumah sakit. Warga dan petugas mengevakuasi jenazah wanita yang terindas truk di jalan raya Sukabumi, Bogor, Jawa Barat. Sepeda motor yang ditumpangi korban tertabrak truk hingga mengakibatkan korban terpental ke kolong truk dan terlindas. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit sekar wangi. Keluarga korban histeris saat tiba di kamar jenazah. Polisi masih memeriksa kecelakaan ini dengan memeriksa sopir truk dan sejumlah saksi. Banjir dan tanah longsor di kota Jayapura, Papua dan sekitarnya mengakibatkan tujuh orang tewas. Hingga kini lebih dari lima ratus orang terpaksa mengungsi. Satu persatu jenazah korban longsor dievakuasi di rumah sakit Bayangkara, Papua untuk dilakukan visum. Total ada tujuh korban tewas akibat longsor yang terjadi di Jayapura dini hari tadi. Tiga orang yang mengalami luka mendapat penanganan medis di rumah sakit Jayapura. Tim Sargabungan masih melakukan upaya evakuasi warga yang terdampak banjir. Banjir juga membuat sekitar lima ratus warga Jayapura mengungsi. Banjir di Jayapura terjadi di beberapa titik di antaranya batas kota, Pasar Yuteva, Entrop, Hamadi dan Organda. Sedangkan longsor terparah terjadi di perumahan Aspol Bayangkara, Kota Jayapura. Dan pemirsa kita sudah terhubung dengan kontributor AI News di Papua, Omega Batkurumbawa. Selamat malam, Omega. Selamat malam, Abraham. Omega, kami memastikan satu hal. Kami terima bahwa korban meninggal dunia ada tujuh orang sampai malam ini. Apakah jumlahnya bertambah? Sehingga saat ini masih yang terhubungkan, masih tujuh orang, korban yang terbaik. Pincar masih berpaya terdampak doang di belakang titik lokasi yang terhadap masjid, kemungkinan akan bertambah lagi. Korban tidak. Omega, bisa dijelaskan selain korban meninggal dunia, bagaimana dengan korban luka-luka? Tiga orang yang terhubungkan, bukan doang-duka, tapi itu perawatannya di rumah kacik, pengundok jatuh orang. Disebutkan beberapa korban yang selamat terpaksa harus mengungsi. Mengungsi di mana? Saat ini, kita berpaksa di korban, kalau ada paling terkait di misalnya ke polisi titra atau di wadah titra yang pasal susah bandit tepat ini merasa berat tanah kegagian yang juga salah satu pinat kalau Apa bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga yang terpaksa diungsikan? Ya, terima kasih laporan Anda Omega Batko Rumbawa. Kita turut prihatin atas saudara-saudara kita yang harus mengalami musibah di tanah Papua. Kita berharap mereka bisa bangkit kembali. Tauran remaja kembali memakan korban seorang remaja tewas dengan senjata tajam masih tertancap di kepalanya bahkan saat dibawa ke rumah sakit. Buntut dari tewasnya seorang pelajar akibat luka tusuk di kepala, beberapa remaja ditangkap polisi. Sebelumnya remaja tewas bahkan celurit masih menempel di kepalanya saat dibawa teman-temannya ke rumah sakit umum daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban tewas akibat diserang kelompok pelajar lain. Sebagian besar para pelaku adalah pelajar SMP dan kini masih diperiksa unit reskrim POSEC Cengkareng. Menurut saksi penyerangan terjadi ketika dua kelompok pelajar dari sekolah berbeda bertemu di pintu masuk perumahan Taman Kencana Cengkareng, Jakarta Barat. Korban merupakan salah sasaran kelompok tawuran. Saya pikir pelajar pulang sekolah, sepertinya mau tawuran. Tawuran. Itu juga nggak tahu kan. Tapi sempat bentrop di sini? Nggak, cuma sekilas dia ngejar lawannya di situ. Mereka pergi. Korban di otopsi di rumah sakit Polri, Jakarta dan kini telah dimakamkan. Seorang balita terjepit pipa paralun saluran air kolam renang di Pamulang, Tangerang Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran yang baru tiba di lokasi terpaksa membobol beton saluran air kolam renang. Proses evakuasi pun berlangsung selama tiga jam. Selanjutnya, balita tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat guna pengobatan akibat luka memar. Setelah terjepit pipa saluran kolam renang. Kita dalam informasinya bersama dengan rekan kami, Nunung Purnomo di Tanggerang Selatan, Banten. Selamat petang, Nunung. Ya, selamat petang, Abraham. Ya, Nunung, satu hal yang ingin kita peroleh cepat informasinya adalah kondisi terkini korban. Bagaimana saat ini? Ya, balita saat ini dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dibawa ke rumah oleh kedua orang tuanya. Meskipun sebelumnya, keempat kami laporkan dibawa ke rumah sakit guna terdekat. Seperti itu, Abraham. Artinya tidak ada cedera serius yang dideritanya ya? Tidak ada. Hanya menderita luka bengkak saja atau memar. Oke. Jika ada kemikian, saya akan masuk ke pertanyaan. Mengapa balita tersebut sampai bisa terjepit ya di pipa kolam renang? Dari informasi yang kami dapatkan, balita itu bermain dengan teman-temannya, namun kurang pengawasan dari kedua orang tuanya akhirnya balita tersebut tersangkut di saluran pipa tersebut, Abraham. Ya, detik-detik penyelamatan tentu berlangsung dramatis. Bisa Anda ceritakan kepada kami? Ya, Abraham. Nunung, detik-detik penyelamatan tentu berlangsung dramatis. Karena ini jarang-jarang terjadi. Balita terjepit di pipa kolam renang. Bagaimana upaya penyelamatan itu digambarkan kepada kami, Nunung? Ya, upaya yang digambarkan adalah setelah mendapatkan informasi tersebut, binas kebakaran kota Tangerak Selatan langsung mengevakuasi dengan menggunakan sejumlah alat, yaitu peti gaji maupun alat berat lainnya, hingga akhirnya membobol tembok yang ada di pinggir saluran tersebut. Oke. Orang pasti akan bertanya, bagaimana penyelamatan, bukan hanya penyelamatan, tapi bagaimana pengawasan orang tua? Apakah orang tua waktu itu sedang berada di tempat? Iya, tidak jauh dari lokasi. Artinya orang tua memang sedang ada di situ, namun orangnya pengawasan dari orang tersebut mengakibatkan boksang balita tersebut, tangan atau bagian, salah satu bagiannya terjepit di saluran. Artinya agak lengah ya? Iya. Oke. Terima kasih atas laporan Anda, Nunung. Kita berharap semuanya baik-baik saja, dan peristiwa ini bisa menjadi pelajaran. Bagi orang tua dimanapun untuk memastikan bayi mereka, anak-anak mereka diowasi dengan mantap, dengan baik. Terima kasih. Pemirsa polisi telah menaikkan status penanganan perkara. Dugaan, cuitan bernada saraf, Ferdinand Hutahayan, ketahap penyidikan. Penyidik Jadatul Tidak Pendana Siber Baris Tempori telah melayangkan tembusan SPDP. Jadi tembusan SPDP dan juga telah menyampaikan surat panggilan terhadap terlapor FHA. Tadi malam tanggal 6 Januari 2022 Surat panggilan tersebut berisi pemanggilan kepada yang bersangkutan Untuk menghadap ke penyidik pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 jam 10 7 terpidana kasus penyelundupan sabu seberat 1,2 ton difonis hukuman mati 3 terpidana lainnya difonis 18 tahun penjara Fonis disesuaikan dengan peran saat transaksi narkoba Majelis Hakim Pengadilan Negeri melaboh menjatuhkan fonis mati Kepada 7 dari 10 orang terdakwa kasus penyelundupan sabu-sabu Seberat 1,2 ton di Kabupaten Aceh Barat Aceh Ketujuh orang tersebut adalah Syaf Rizal, Ir Alwi Abdul Majid, Aris Wandi, Faisal Rizal, Burhanuddin, Ubit Hendra Dan satu orang warga negara Negeriya atas nama Okonkwo Nonso Kingsley Sementara tiga terdakwa lainnya dihukum 18 tahun penjara Dan denda 1 miliar rupiah atau subsidir 6 bulan penjara Ketiga orang terdakwa lagi atas nama Murdani, Muhammad Nur, dan Mansur Mereka difonis sesuai dengan peran mereka masing-masing Pengungkapan kasus itu bermula dari informasi yang diperoleh polisi Terkait penyelundupan 1,2 ton sabu di desa Pulau Teguh, Aceh Barat Yang terjadi pada bulan April tahun 2021 Barang haram itu ditemukan dalam kotak fiber ukuran besar Yang terdiri dari 1.162 plastik di dalam 36 kotak Pengedaran sabu tersebut merupakan jaringan timur tega Diduga berkendara dalam kondisi mengantuk Sopir taksi online menabrak truk molen Di jalan outering road Kamal Cengkaring, Jakarta Barat Sopir taksi online tersebut tewas di lokasi kejadian Mobil minibus yang dikendarai Zainal Arifin Warga pademangan Jakarta Utara Ring Yang separah usai menabrak truk pengaduk semen Di ruas jalan outering road Kamal Cengkaring, Jakarta Barat Menurut saksi mata, mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi Dari arah Cengkaring menuju bandara Usai persimpangan tiba-tiba saja Mobil menabrak truk pengaduk semen Yang tengah mengganti ban di pinggir jalan Naas saat diselamatkan warga Korban sudah tidak bernyawa Jalan lurus, kayak orang ngantuk atau tiba-tiba Tiba-tiba nabrak mobil ini Mobil ini lagi diem, lagi berhenti Ditabrak, kayak gitu kejadiannya Menurut kondisi korban? Kondisi korban telungkup tadinya Tadinya telungkup, nah kita warga Indikasi mau menyelamatin Di sendering, tadi posisi telungkup begini Sendering, kayak gitu Ternyata masih hidup atau gimana Pak? Posisi udah gak sadarkan Polisi dari unit lakalantas Jakarta Barat Langsung mengevakuasi jenazah korban Ke rumah sakit umum daerah Tanggerang Untuk diotopsi Mobil mewah menabrak tiang Lampu dan rambu penunjuk arah Di Manggarai, Jakarta Namun pengmudi dan penumpang kabur Dari lokasi kejadian Mobil mewah dengan plat nomor B168AAH Ringsok setelah menabrak rambu penunjuk arah Dan tiang lampu di Manggarai, Jakarta Mobil ini pun rusak Karena tertimpa tiang lampu yang roboh Polisi langsung mengamankan arus lalu lintas Dan lokasi kejadian Namun pengendara mobil tidak berada di lokasi Berdasarkan keterangan saksi Mobil mewah berpenumpang pria dan wanita muda Melaju kencang dari arah pasar rumput Menuju ke Manggarai, Jakarta Kencang banget sih Saya digunakan disitu bunyi Buah Oh gitu Dari arah mana kemana dia? Dari sini Mau ke Manggarai? Iya mau ke sini Jujur Bunyi kencang banget Jujur Tapi sih gak ada luka dia Gak ada luka? Gak ada Terus kabur dia? Gitu aja Enggak Disini tadi kan Nah tempat pingsan tuh ceweknya Oh tempat pingsan? Pingsan Mungkin sok kali mungkin Mungkin Pingsan Dia bangun Nah dia Jangan cowoknya Mesan grab Nah dia pulang